Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk juda kalian, ya. Juda Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 19 September sampai dengan 25 September 2022. Oke, reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 pedang, terus Knight of Pentacles, 3 pedang, 3 tongkat, Ace of Cups, The Fool, 3 cawan, dan terakhir 9 tongkat. Dan tema utamamu, Ace of Wands. Oke, terus anyway, di bawah ada kartu 2 cawan nih, 2 of Cups, yang melambangkan sebuah bentuk hubungan yang sangat akrab, ya. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini, Scorpio, ada beberapa dari kalian mungkin lagi berencana untuk memperbaiki sebuah hubungan, menjalin kembali hubungan cinta dengan seseorang, ataupun sekedar untuk memulai proses pendekatan, terutama yang lagi single, ya. Jadi minggu ini kan itu lagi berusaha keras untuk lebih akrab, lebih dekat dengan seseorang nih, dengan kartu 2 cawan, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk PDKT, ya, mencoba untuk lebih akrab dengan pasangan, lebih mesra kembali, ya, dan lain sebagainya. Jadi, kalian itu ada usaha nih, usaha untuk lebih dekat, lebih akrab dengan orang yang kamu cintai, ya. Akan tetapi lihat di bawahnya kartu 7 cawan nih, jadi artinya untuk minggu ini sepertinya kan itu lagi merasa galau banget Scorpio, 7 cawan, galau dan bingung sekali bagaimana caranya untuk lebih akrab, lebih dekat dengan orang tersebut. Jadi, walaupun memang hatimu itu lagi ingin dekat dengan dia, lagi ingin akrab dengan seseorang, tapi entah kenapa, minggu ini kan itu lagi galau banget, lagi bingung sekali, mungkin lagi memikirkan bagaimana caranya sih untuk lebih dekat, lebih akrab dengan orang tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, ada perasaan galau dan bingung ketika ingin mengambil sebuah keputusan, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat dan Justice. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra di sini, ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi pernah mendapatkan sebuah kejelasan, ya, kejelasan dan perhatian dalam hubungan cinta, nih. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kan itu lagi seolah-olah dapat sebuah kejelasan baru. Kejelasan mengenai pasanganmu, kejelasan mengenai sebuah sumber permasalahan, ya. Mungkin kan itu bisa melihat dengan jelas apakah dia itu masih mencintai dirimu apa enggak. Bisa memberikan kepastian cintanya kepada dirimu apa enggak. Ingat, kartu ini melambangkan keadilan, kan. Keadilan dan kejelasan. Jadi, ada semacam faktor kejelasan yang telah muncul ke permukaan. Jadi, semuanya itu bisa kamu ketahui, kamu lihat dengan sangat jelas akhir-akhir, nih. Dengan kartu enam tongkat, kalian itu lagi berusaha keras untuk lebih berhasil dalam hubungan cinta, ya. Jadi, lagi berusaha keras untuk mempertahankan ataupun mencintai seseorang. Dikarenakan memang ada semacam faktor kejelasan yang telah muncul ke permukaan akhir-akhir, nih. Ya, oke. Jadi, intinya dengan kartu dua cawan, aku lihat untuk minggu ini kan itu lagi mencoba untuk lebih akrab, lebih dekat dengan dia, ya. Soalnya, kenapa kan itu lagi ingin membina kembali sebuah hubungan cinta yang lebih langgeng, lebih harmonis untuk minggu ini, ya. Dan lihat tema utamamu kali ini kartunya Ace of Wands yang melambangkan sebuah semangat baru, motivasi baru, ya. Jadi, ceritanya secara umum, ya, Scorpio, sebagian besar dari kalian tiba-tiba minggu ini ada semangat baru. Jadi, semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali, ya. Jadi, bagi kalian yang lagi merasa kurang semangat, akhir-akhir, nih, tenang saja. Minggu ini bisa dikatakan semangatmu akan pulih kembali. Jadi, ada semangat baru untuk memulai proses pendekatan, ya. Semangat baru untuk mencintai seseorang, semangat baru untuk memperbaiki hubungan cinta, dan lain-lain. Ya, jadi cukup bagus energinya. Jadi, semangatmu itu kembali pulih, jadi ada motivasi baru untuk melangkah maju ke depan, ya, dalam minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Di sini ada kartu Enam Pedang, Knight of Pentacles, Ace of Cups, dan The Fool. Oke, jadi ceritanya, Scorpio, di awal minggu nanti beberapa dari kalian akan bergerak dengan sangat hati-hati sekali, nih. Knight of Pentacles, ya. Hati-hati banget ketika ingin mengejar tujuan cintamu masing-masing. Soalnya kenapa? Kalian itu tidak ingin salah langkah. Jadi, semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh hati-hati. Ya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk mengejar seseorang. Ya, dan pikiran itu lumayan tenang, Scorpio. Enam Pedang, ya. Mampu menggunakan ketenangan pikiran untuk mendekati ataupun memperbaiki sebuah hubungan cinta dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, kalian itu hatinya, hatimu itu lagi tenang banget. Enam Pedang, dan semua itu akan kamu lakukan dengan penuh hati-hati. Knight of Pentacles, ya. Selangkah demi selangkah menuju ke tujuan cintamu, ya. Soalnya kenapa? Kalian itu lagi mencoba untuk akrab tadi. Dua cawan. Lagi mencoba untuk akrab, untuk dekat dengan seseorang. Akan tetapi, semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan. Dengan hati-hati dan pelan-pelan. Knight of Pentacles. Dan ingat tema utamamu di sini kartunya Ace of Wands. Jadi, ada semangat baru Scorpio di awal minggu. Semangat baru untuk mencintai seseorang. Semangat baru untuk mengejar sebuah tujuan cinta. Ya, oke. Terus, di bawahnya ada kartu Ace of Cups dan The Fool. Jadi, ceritanya di awal minggu kalian itu lagi berencana untuk memulai kembali perjalanan cinta yang baru nih Scorpio. The Fool. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi ingin memaafkan seseorang memulai kembali lembaran cinta yang baru bersama dengan pasangan. Ya, memaafkan pasanganmu sendiri. Bisa juga mungkin ada yang lagi belajar untuk move on dari masa lalu. Ya, mulai kembali melangkah ke depan. Ya, memulai chapter yang baru lembaran yang baru dalam hubungan cinta. Mungkin ada lagi berencana untuk mencari nih kira-kira mana pasangan yang baru mana pasangan tepat yang bisa kamu jadikan sebagai pasangan baru. Ya, di luar sana. Jadi, ada yang lagi mencari cinta yang baru nih sepertinya di awal minggu. Ya, The Fool. Oke, jadi gunakan intuisimu Scorpio. Ya, di awal minggu kalian tuh akan mulai mendengarkan isi hatimu sebelum memulai perjalanan cinta yang baru. Ya, The Fool. Soalnya memang ada semangat baru di sini aku lihat. Semangat baru untuk memulai PDKT. Semangat baru untuk mencari cinta yang baru di luar sana. Ya. Oke, sekarang kita lihat energi mu di akhir minggu. Ada kartu 3 pedang, 3 tongkat, 3 cawan, dan 9 tongkat. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu Scorpio kalian tuh lagi menantikan sebuah kepastian dan kejelasan nih. 3 tongkat. Ya, kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi kalian tuh lagi menunggu, menantikan kapan ya kira-kira orang tersebut bisa memberikan jawaban, kepastian, kejelasannya kepada dirimu. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Jadi ada semacam semacam kepastian dan kejelasan yang sedang kamu nantikan Scorpio di akhir minggu. Ya, dan semua itu nantinya akan membuat kalian tuh sangat frustasi banget loh. 3 pedang. Jadi kalian tuh lagi frustasi ketika menantikan sebuah jawaban dan kepastian dari seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini. Ini akan terjadi di akhir minggu, Scorpio. Jadi usahakan untuk lebih bersabar, ya, perjuangkan semuanya, 9 tongkat. Di sini kan tuh lagi berjuang banget loh. Jadi akhir minggu, lagi mencoba untuk berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga, walaupun memang hatimu tuh lagi frustasi tadi. 3 pedang. Akan tetapi di sisi lain kan tuh tetap semangat. Semangat untuk berjuang, ya. Jadi ada semangat pantang menyerah di sini. Tidak ingin gagal, tidak ingin kecewa kembali, jadi semuanya itu akan tetap kamu lanjut perjuangkan di akhir minggu. Soalnya memang ada semangat baru. Jadi semangat itu tiba-tiba pulih kembali di akhir minggu, Scorpio. Jadi walaupun memang ada semacam rasa jengkel sedikit, frustasi sedikit, semuanya itu bisa kamu lalui dengan cukup baik, ya. Jadi ada semangat baru untuk melangkah maju ke depan. Di sini ada kartu 3 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi ingin curhat dengan seseorang, ya. Mungkin lagi ingin menceritakan masalahmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Scorpio. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin curhat dengan teman, dengan keluarga, ya. Mungkin lagi curhat dengan pasangan sendiri, ya. Bagi yang lagi couple, mungkin kamu itu lagi punya masalah, ya. Masalah pribadi, jadi kalian itu lagi ingin cerita, lagi ingin curhat dengan pasanganmu, ya. Lagi ingin diskusi mengenai sesuatu hal di akhir minggu nanti, ya. Soalnya memang minggu ini kan itu lagi mencoba untuk akrab, tadi, Scorpio. Dua cawan, ya. Mencoba untuk lebih akrab, lebih mesra, lebih dekat lagi dengan seseorang yang kamu cintai. Dua cawan, ya. Dan memang bisa dikatakan minggu ini secara umum ada semangat baru, Scorpio. Cukup bagus energinya, ya. Jadi semangatmu tiba-tiba pulih kembali. Motivasi baru untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing, ya. Oke, teman-teman. Guys, kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.